Jangan dikira agamanya berbeda, itu Tuhannya berbeda, bisa Tuhannya sama. Tetapi juga sebaliknya agamanya sama, sama-sama Islamnya, tapi Tuhannya berbeda. Yuk kita buktikan. Yang satu sunni, yang satu mu'tazilah, yang satu tradisional, yang satu rasional. Tuhannya sama enggak? Beda substansinya. Kalau mu'tazilah mengatakan bahwa tidak ada kodo, tidak ada kodar, tidak ada takdir. Manusia dicipta Tuhan secara sempurna, diberi energi, diberi potensi, diberi kemampuan untuk berbuat dan memilih secara bebas. Sehingga apapun yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan sendiri. Sebab kalau Allah itu sudah menentukan sesuatu, bahwa dia akan menjadi orang yang kafir, di mana keadilan Tuhan ketika Tuhan menyuruh orang itu beriman. Apa artinya Tuhan menyuruh orang bekerja keras, berusaha, tetapi dia sudah menentukan orang itu akan miskin. Dan seterusnya, itu rasional. Jadi Tuhan tidak boleh intervensi dalam urusan manusia. Tuhan menyuruh berbuat baik, melarang berbuat jahat. Dengan imbalan baik dikasih pahala, jahat dikasih siksa. Itu saja. Kalau baik dan buruk sudah ditentukan, berarti Tuhan tidak adil. Itu rasionalisme, mu'tazilah. Kalau ini Jabariyah, mempunyai al-Jahabariyah. Dari mulai lahir, rejeki, mati, kaya, miskin, penyakit, semua ditentukan Tuhan semuanya. Manusia tidak punya daya, upaya, apapun. Tuhannya sama enggak? Berbeda. Agamanya sama. Sampai saling bunuh-membunuh kok. Mu'tazilah ini 10 ribu yang dibunuh oleh suni ini. Demikian ketika mu'tazilah berkuasa, ahli suninya termasuk juga dibantai juga. Satu agama. Tetapi ketika agama berbeda, mungkin enggak Tuhannya sama? Ya mungkin. Dalam Al-Quran dikatakan, Di antara ahli kitab, Nasrani Yahudi, ada yang beriman dengan Tuhan. Sama seperti kita. Syariatnya berbeda. Tuhannya sama. Nah, itulah yang menjadi persoalan. Tetapi, walau bagaimanapun, saya tetap harus meyakini bahwa sorga dan neraka adalah hak prerogatif Tuhan. Dari mana Anda meyakini bahwa semua orang sealam dunia akan masuk neraka semua, kecuali Anda yang masuk sorga. Dari mana dasarnya? Jangan bikin undang-undang yang dipaksakan kepada Tuhan. Tuhan itu tidak terikat dengan undang-undang apapun. Dia mutlak. Wallaui aktasubi rahmatihi mayasya. Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapapun. Apakah harus seorang pelacur 40 tahun melacur Jakarta? Apa harusnya neraka? Bisa enggak diampuni Tuhan? Dan engkau yang jadi kiai, bisa enggak Allah masukkan anda ke neraka? Ya itulah persoalannya. Jadi pada akhirnya, ujung-ujungnya, kita serahkan semuanya kepada Allah SWT. Allah akan menghitung sendiri kebaikan-kebaikanmu seperti apa. Jadi yang menghantarkan kamu masuk sorga, itu bukan agamamu, tapi amal perbuatanmu. Sekarang kamu agamanya apa? Islam. Jadi kamu disebutnya orang apa? Orang muslim. Yang disuruh puasa, mu'min atau muslim? Ya ayolah zina amanu, hay orang beriman. Kenapa yang tidak yaitu ya ayolah zina amanu? Karena Islam itu hanya formalitas lahiria. Selagi anda sholat, puasa, haji, zakat, ya sudah sah. Anda sebagai muslim. Tapi apakah pasti anda mu'min? Tidak pasti. Terlalu banyak orang yang muslim, tapi keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Sama seperti yang diperingatkan oleh Tuhan ketika ada orang Arab. Datang kepada Nabi. Mereka mengatakan, Ditegur mereka, wahai orang-orang Arab, jangan mengatakan kami telah beriman. Sebaiknya kau katakan kami telah berislam. Belum beriman. Apa alasannya? Karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Jadi banyak sekali orang muslim yang belum beriman. Yang dijamin masuk syurga adalah bukan seorang muslim, tapi orang yang beriman. Yang dipanggil untuk puasa, orang yang beriman. Yang disuruh haji, orang yang beriman. Semua ibadah-ibadah ini yang disuruh Tuhan memanggilnya. Ya ayuhal ladhina amanu. Berarti yang siap melaksanakan persatuan adalah keimananmu. Bukan keislamanmu. Oke. Nanti di penghujungnya. Bisakah Allah di akhir kiamat nanti. Oke lah. Yang berdosa dihukum. Sekian tahun selesai diangkat masuk syurga. Ini karena dia jahat mengerampok dihukum sekian miliar tahun masuk syurga. Mungkin enggak di ronde terakhir neraka kosong semuanya dimasukkan ke syurga. Mungkin enggak? Mungkin juga. Dan paham semacam ini disebut dengan paham universalism. Jadi artinya semua orang akhirnya mendapat ampunan Tuhan semuanya dan akan masuk syurga semuanya. Mana mungkin seorang pencipta akan kejam dengan ciptaannya. Apalagi itu Tuhan. Saya juga tidak mungkin saya akan kejam dengan anak-anak saya. Ini santri saya ini ada yang nakal enggak? Ada yang nurut enggak? Yang males ada enggak? Yang rajin ada enggak? Yang tukang nyolong ada enggak? Yang berantemnya ada enggak? Semuanya. Yang serda santriku. Yang bodoh santriku. Yang nakal santriku. Yang baik santriku. Semuanya aku sayangi semua. Masa aku lebih hebat dari Tuhan? Dimana lagi? Betul enggak? Saya tidak mencipta mereka. Allah yang menciptakannya. Itu sudah pasti. Sang pencipta akan lebih sayang daripada dirimu sendiri. Itu persoalannya. Jadi maksud saya di penghujungnya. Udah langsung saya bertengah lebih-lebih surga. Belum tentu. Seolahkan saja surga kepada Allah SWT. Karena itu adalah hak priogratif Allah SWT. Saya doakan mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Amin. Terima kasih.